Andin tak kuasa menahan tangis dengan penjelasan dokter. Andin dipanggil khusus oleh dokter menangani Aldebaran untuk memberitahu kondisi terkini suaminya. Dokter mengatakan kondisi Aldebaran semakin em nurun. Dokter bahkan meminta Andin untuk bersiap menerima segala kemungkinan terburuk. Kondisi Aldebaran belum juga sadarkan diri. Padahal kata dokter harusnya sudah sadar. Namun Andin diminta merelakan kepergian Aldebaran. Aldebaran sejak mengalami kecelakaan belum sadarkan diri. Termasuk setelah operasi, Aldebaran belum juga sadarkan diri. Penjelasan dokter buat Andin terpukul. Tangis Andin pecah tak kuasa menahan sedihnya. Andin tidak rela jika harus ditinggalkan Aldebaran. Papa Surya yang menemani Andin di rumah sakit berusaha menenangkan. Namun Andin tetap menangis mengingat penjelasan dokter. Sementara Papa Surya dan Andin menelpon Siumlah orang meminta doa atas kesembuhan Aldebaran. Andin yang menelpon Mama Sarah. Mama Sarah yang set enak berbuka puasa dengan Michi dan Angga langsung syok. Bahkan terjatuh dan tidak bisa menerima kenyataan Aldebaran. Saat ini semua orang mendoakan Aldebaran. Sementara surat DNA Reina dan Roy ditemukan Nino di sekolah Reina. Awalnya Nino ingin membukanya namun tidak jadi dengan alasan menghargai Aldebaran apalagi surat itu masih disegel. Nino saat ini berusaha mendekati Reina. Andin juga menelpon panti asuhan tempat Reina dulu diasuh. Andin meminta ibu panti dan anak-anak panti asuhan mendoakan Aldebaran. Berharap ada keajaiban Aldebaran dan berharap cepat siuman. Sementara Riki sedang mempersiapkan diri menyambut Elsa. Riki kembali meminta jatah tidur bareng Elsa. Riki juga sudah menyiapkan rumahnya untuk ditempati bersama Elsa di malam itu. Bahkan Riki sudah menyiapkan kalung berinisial E. Meski sudah didoakan oleh semua orang, Aldebaran rupanya belum sadarkan diri. Termasuk panti asuhan tempat Reina dulu. Apalagi keluarga besar Aldebaran. Semua mendoakan. Namun Aldebaran tetap tidak sadarkan diri. Sementara Nino akhirnya tahu kalau Reina adalah anaknya. Melalui surat hasil tes DNA yang ditemukan Nino di parkiran sekolah Reina. Sementara Elsa semakin khawatir jika benar surat itu hasil tes DNA. Nino akhirnya akan tahu kalau selama ini Elsa berbohong. Elsa yang menemui Riki untuk menunaikan janjinya ke pergok Mama Sarah. Mama Sarah membuntuti kemana Elsa pergi setelah tahu rencananya bareng Riki. Jadi bagaimana menurut Anda?